Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Iya kan? Kenapa? Yang becus kamu? Aku? Karena kakak udah mau ngeliat wajah kamu Iya kak, aku akan pergi tanpa kakak suruh Dan rumah ini silahkan kakak alihnamakan Kalaupun itu bisa Tanpa persetujuan aku Semua itu gak akan bisa terjadi Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di dalam dunia Yang ada di Jakarta Raya Ini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Dinda Kak Apa? Berdiri Sakit? Enak? Kurang? Sakit kak Ternyata adik kakak ini yang paling kakak sayang Kakak cinta lagi kesakitan ya Ya tapi kan gak usah didorong-dorong kakak sakit Kakak kenapa sih marah-marah terus tiap hari kakak gak capek? Putri Putri Sini deh Kakak rapiin ya rambut kamu Kamu itu sebagai adik kakak Kamu tuh harus nurutin semua permintaan kakak Bukan cuma kakak tetapi mas Ovi juga Kakak aku kan tiap hari juga udah berusaha buat menuhin semua permintaan kakak Hei gak cukup ya dengan cara leha-leha kamu Memangnya urusan rumah terselesaikan gitu Kak aku gak pernah leha-leha kok tiap hari ngerjain Semua pekerjaan rumah kok kak aku masak Aku nyuca aku ngepel aku nyapu Semua pekerjaan kamu itu Semua pekerjaan yang kamu lakukan itu semuanya gak becus Kalau kamu bisa mengerjakan semua apa yang kamu lakukan di dalam rumah ini Kamu itu becus Kakak gak mungkin ngelakuin kamu seperti ini Iya kalau memang kerjaan aku gak ada yang becus Kakak juga bantuin dong kak Biar cepet selesai kerjaannya juga biar bener seperti apa yang kakak mau Kamu itu mau minta contoh pekerjaan rumah Wah yang baik sama kakak Kamu itu sekarang nyuruh-nyuruh kakak Nyuruh kakak itu buat bantuin kamu Buat bantuin kamu ngurusin rumah ini Udah mulai kurang ajar kamu Udah berani ngelawan ya Kamu lihat gak matahari udah berada di atas Kamu masih gak ke pasar belanja untuk Untuk makan pagi kita dan satu lagi putri Put kita emang satu rumah Tetapi darah kita itu gak sama sedikitpun Kamu tau gak sama? Kita gak sekandung Iya kak aku tau Bagus Aku belum belanja sampai jam segini kan Aku lagi nyetrika baju kakak Katanya bajunya mau dipake Emang kalau nyetrika itu harus pagi ya Kamu itu bisa nyetrika malam Sore waktu kamu disini itu banyak Bukan cuma satu hari Kak Kalau kamu dijadikan pembantu di rumah orang Kamu itu udah lama dipecat Kan katanya baju kakak mau dipake bentar lagi Tangan aku juga cuma dua kak Gak tau Kan udah disuruh ngerjain ini Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Iya kan Kenapa? Yang mencoba kamu Aku Bener-bener ini Aku minta maaf kak Aku juga bener-bener gak sengaja Kan aku juga punya tangan cuma dua Aku gak bisa ngerjain semuanya Secara bersamaan aku gak bisa kak Emang tangan kamu punya dua Dan satu lagi yaitu air mata kamu gak perlu dikeluarin Itu cuma air mata buaya kamu Ini cucian udah berhari-hari masih belum dicuci sama kamu Terus kamu itu ngapain? Di dalam rumah ini kamu itu pekerjanya ngapain? Iya kak Aku kan juga Nanti kalau masaknya telat nanti kakak juga tambah marah-marah Karena gak ada makanan Gantian dong kak Tangan aku cuma dua Kakak lo mau bantuin gak apa-apa Lebih cepet kerjaan aku selesainya Nyuruh kakak lagi Sini Sini Ingat ya Kalau kamu kerja di rumah orang Kamu jadi pembantu di rumah orang Kamu itu udah lama dipecat Karena kamu itu pekerjanya gak becus Dan satu lagi Ini rumah Bukan punya kamu Ini juga rumah kita Dan kamu Kalau masih mau main-main bekerja disini Tapi kamu pergi dari rumah kita Kak tapi ini kan rumah ayah Rumah ayah siapa? Ayah kamu udah gak ada Ingat itu Kamu kok tiba-tiba mau sok ngatur disini Pegang, pegang, pegang Kamu lihat pakai mata kepala kamu Kamu lihat dengan bola mata kamu Baik-baik Lihat ini Kakak berbah hari-hari juga Meminta kamu untuk membersihkan sepatu ini Kamu gak becus banget jadi orang Sebenernya Sebenernya Apa sih Yang kamu kelakukan disini Eh? Put Satu kali kamu main-main sama kita Kamu angkat kaki dari rumah ini Ingat Kamu itu bener-bener adik yang Adik tiri yang gak berguna Tau gak Tau gak Jangan nangis Siapa Suruh kamu nangis Jangan Teteskan air mata kamu Heh Denger baik-baik Iya kak Aku denger Bagus kalau aku denger Satu lagi pekerjaan kamu yang masih belum Tunggu disini sebenarnya mau kamu ini apa disuruh ini gak bisa disuruh itu gak bisa ambil masak masih belum cuci emang kamu pikir kakak mau bayar laundry gitu buat kita bertiga putri gini aja put kamu sekarang taruh cucian kamu ini kamu pergi belanja karena kita ini mau makan gara-gara kamu masih belum belanja perut kita ini lapar tidur terus kerjanya kamu beli sayuran ya ini biasanya dapat banyak awas gak beli kamu ya gak perlu kak dia udah dikasih uang bulanan kan cukup-cukupin yaudah kak aku pergi belanja dulu ya kak ya cepet inget ya pulang kamu langsung masak langsung kamu cuci baju dan sepatu kakak itu semua beresin jangan lupa ini semua disapu dan inget baik-baik gitu iya kak awas ya kakak gak mau ngulangin kata-kata kakak di matamu aku tak bermakna tak punya arti apa-apa kak ini perasaan udah dicuci sih deh kok masih mau dicuci lagi kak ini udah bersih ngapain mau dicuci lagi kasian juga putri tadi nanya seloh gara-gara kakak yaudah namanya juga adik tiri kita perlakukan dia seperti pembantu dan kakak inget sesuatu mendiang mama pernah berkata bahwa temennya mempunyai anak laki-laki dan kamu sebagai adik kakak yang paling cantik dan juga modis kamu akan kakak jodohkan sama dia dan juga jangan lupa kamu harus berhasil dengan perjodohan ini jangan sampai kamu kecewakan mendiang mama gitu kamu udah wah bener ini pakaiannya pakaiannya udah apalagi body kamu kan cemewek tuh jadinya mudah-mudahan itu anak dari jodoh aku gitu kan maksudnya kakak bener sekali iya udah amin kak kalau begitu menyambut laki-laki tersebut oke kak aku mau siap-siap dulu ini taruh aja di lemari oke aku siap-siap dulu ya dadah ini beneran udah dicuci berarti aku yang bego dong gimana sih aku ya aku salah apa sih sama kakak-kakak aku aku tiap hari udah berusaha buat ngerjain semua pekerjaan rumah aku nyuci baju aku nyapu aku ngepel semua pekerjaan aku kerjain tapi tangan aku cuma dua aku gak bisa nyelesaikan semuanya secara bersamaan ya Allah kenapa hidup aku gini banget sih mau gak ya aku bawa boneka seperti ini belum lagi semuanya selesai semoga aja dia mau aku capek kayak gini terus dapat oh maaf mbak saya gak sengaja saya gak liat mbak haa mbak kenapa sampai nangis mbak oh maafin saya mbak saya bener-bener gak sengaja mbak maafin saya ya mbak masa iya kebentur tadi sampai membuat mbak nangis kalau gitu kita duduk duduk aja dulu ya mbak mari mbak aduh kok bisa bikin anak orang nangis silahkan duduk dulu atau saya belikan air minum teh atau apa mbak gak usah mas aduh saya merasa tak bersalah mbak maafin saya mbak saya jadi gak enak ini bodas keuntung mbak telinganya besar ada belalainya lagi itu senyum dong nih buat kamu terima kasih ya mas alhamdulillah udah bikin anak orang nangis aku oh iya loh kenapa nangis lagi mbak gak apa-apa kan apa karena saya tabrak tadi bikin mbak nangis enggak mas gak apa-apa aku harus belanja dulu kalau aku gak belanja nanti aku dimarahin sama kakak-kak aku jadi aku gak bisa lama-lama mas duduk disini makasih banyak ya bonekanya saya mau pergi dulu makasih ya mas assalamualaikum bentar jadi kamu nangis tadi bukan gara-gara aku gitu gara-gara dimarahin gitu aku sampai salah paham aku kira gara-gara aku bentur tadi kamu mau nangis jadi karena kamu gak belanja gitu atau belanjaan yang mau kamu beli itu udah habis iya tadi di warung sana udah habis sih jadi aku mau liat di warung satunya tapi nanti kalau di warung satunya juga udah habis pasti aku nanti dimarahin lagi sama kakak saya apa udah legah aku kira nangis karena aku kalau gitu bonekanya boleh aku ambil lagi enggak soalnya bonekanya mau buat calon tudangan saya gak marah kan yaudah deh mas emang ya semua orang gak ada yang sayang sama aku pergi dulu ya apalagi mas bonekanya kan bonekanya kan udah aku kembalikan gini mbak saya tahu mungkin saya tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga mbak tapi mbak boleh cerita mbak itu kenapa ada masalah apa saya siap kok jadi pendengar yang baik saya itu capek dimarahin terus sama kakak-kakak tiap hari salah sebentar gak cuci baju salah gak masak salah padahal tangan aku cuma dua gak mungkin dong aku ngerjain semua pekerjaan rumah itu dengan waktu yang sama kan gak mungkin kerjaan rumah aku juga gak ada yang cocok sama kakak-kakak aku padahal mereka yang numpang di rumah aku tapi kenapa aku yang diperlakukan seperti pembantu sebentar sebentar mbak saya sepertinya masih kurang ngerti ya mbak kakak tapi kakaknya numpang di rumah mbak dan tapi kakaknya juga jahat sama mbak mereka semua itu kakak diri aku oh aku paham aku paham aku paham sekarang jadi mereka jahat ke kamu itu karena kamu itu adik tiri mereka gitu iya udah lagi rumah itu punya ayah aku bukan punya mereka tapi mereka yang berkuasa ya sabar mbak kehidupan memang seperti itu jahatnya kehidupan bukan cuma karena ekonomi uang ya semua manusia itu tidak pernah puas dan semua manusia itu tidak ada yang sempurna tapi aku mendengar cerita kamu kakak kamu ini sudah kelewatan terhadap kamu mereka itu tidak berhak untuk mengusir kamu dan untuk menyuruh-nyuruh kamu dan melakukan semua hal untuk nyuci nyapu ngepel mereka gak semua gak semuanya berhak untuk memperlakukan kamu seperti itu ya sabar ya gak apa-apa lah mbak aku ikhlas juga pok yaudah pada aku nanti diusir aku gak punya tempat tinggal lagi sabar orang sabar itu pasti disayang oleh yang diatas dan semua masalah semua pasti ada hikmahnya mungkin sekarang mbak menangis mbak kesusahan tapi nanti mbak juga akan bahagia mungkin ini hanya sekedar cobaan kecil setiap manusia pasti akan diberi kecobaan setiap manusia akan diberi rasa sakit jika yang diatas itu menyayangi umatnya iya makasih banyak ya mas sama-sama mbak yaudah mbak yaudah mas jalani kehidupan mbak dengan senyuman makasih ya makasih banyak saya mau lanjut dulu silahkan permisi oh iya mbak doain saya semoga saya diterima nanti iya semoga lancar semuanya ya mas udah permisi mbak juga selalu berbahagia ya oh katakan lagi mbak jangan lupa tersenyum ya mbak ya mas berdutullah cinta berdutullah 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 he-he-he-he-he-he-he-h lupa tersenyum ya mbak Wah, bagus banget mobilnya, ada bonekanya lagi, pasti bahagia banget ya. Orang yang punya mobil bagus dan boneka yang gede-gede lucu lagi. Seandainya aku punya boneka yang lucu kayak gitu, pasti seneng banget. Ya Allah, kapan ya aku bisa bahagia? Gak selalu seperti ini. Semoga aku bisa kuat ngadepin kakak-kakak aku. Aduh, udah kesiangan kayaknya. Orang dulu aja deh. Semoga aja, tunangan pilihan mama gak mengecewakan diriku. Rasanya gak apa-apa deh. Pake baju kayak gini, datang ke calon turanganku. Menurut alamatnya sih di sini rumahnya. Ya, gak salah lagi. Sesuai digambar. Dan aku juga tanya sama orang, memang ditujukan ke rumah ini? Nah, aku langsung mandi aja. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok ada wajan sama... Sama dangdang berserakan di halaman ya? Mau pindahan rumah apa? Mungkin gak dipake, gak dipake laki. Mungkin mau dibuang gitu. Tapi kok dibuang di halaman ya? Aku juga gak ngerti juga. Udah, aku taruh aja. Au. Tapi, kira-kira gimana ya respon dia? Saat melihat aku seperti ini. Waalaikumsalam. Dia udah keluar. Ini bunyika buat kamu. Kamu kan wanita yang ingin dijodohkan dengan aku. Siapa kamu? Aku Ferry. Hah? Aku Ferry, anaknya Ibu Irma. Jadi kamu orangnya? Kamu siapa? Kamu Fina kan? Bukan, bukan. Bukan. Nama aku itu Putri. Putri, ini bonekanya simpen aja. Ini soalnya bonekanya tuh melalu kecil. Gak bagus. Tolong panggilin Fina-nya dong. Eh, Fina-nya lagi keluar. Soalnya kalau pagi-pagi, Fina-nya itu lagi sibuk. Sibuk belanja. Nah, jadi yang namanya Fina itu kalau pagi gak bisa diganggu. Lagi sibuk belanja, masak. Kamu yang bener ya? Anaknya siapa tadi? Ibu Irma. Iya, bener kamu. Terus? Kamu naik apa kesini? Kamu itu jalan kaki atau enggak kamu itu naik ojol? Atau enggak kamu itu bawa kendaraan sendiri? Jalan kaki. Wah, jalan kaki ya? Super sederhana banget kamu ya? Yaudah, kalau Fina-nya lagi keluar belanja. Jadi aku mau tunggu disini aja ya. Aku numpak duduknya abangnya sih. Iya, iya, iya. Terus, kamu? Kak! Terus yang nama Fina yang mana ya? Orang ini pasti bohongin aku. Jelas-jelas yang difoto namanya Fina dia. Mungkin karena penampilanku yang seperti ini, dia enggak ngakuin namanya Fina. Entah wanita mana nanti yang namanya Fina. Aku akan ikutin permainannya. Oke. Permainan apa yang kamu sajikan di depanku? Mas? Ada kepentingan apa, mas? Kamu yang namanya Ovi, kan? Iya, benar. Ada apa, mas? Jadi aku harus panggil kakak. Kak, mana adik kamu yang namanya Fina, kak? Aku ini anaknya Ibu Irma. Jadi, aku ini mau diturangkan dengan Fina. Yang namanya Fina yang mana, kak? Buruan, kak? Panggilin, kak. Aku enggak sabar, kak. Kata mamaku, yang namanya Fina itu akan jadi istri aku. Iya, iya. Sabar, sabar. Sabar dulu, mas, ya. Sebelumnya, nama mas siapa ya? Aku verga. Tunggu dulu, mas. Sabar, sabar. Sebelumnya, ini kan yang saya tahu, mas, ya. Namanya Ibu Irma ini kayanya. Masya Allah, mas. Dan begitu pun perusahaannya, itu banyak. Bagaimana mas datang ke sini? Saya ingin tanya. Mas menggunakan kendaraan apa, mas? Mas, masa Ibu Irma setega itu terhadap anaknya tidak menggunakan mobil ataupun motor. Iya, betul. Dan apalagi, udah dikasih tahu kan, tadi yang namanya Fina itu lagi keluar belanja. Kalau udah orang yang enggak ada, enggak usah dicari. Yang dicari itu yang ada aja dan berhubung. Yang ada di sini itu enggak menerima kamu. Kamu enggak boleh nunggu di sini, oke? Loh, aku harus nungguin di mana? Nah, aku disuruh Mama harus temuin yang namanya Fina. Karena Fina itu akan jadi istrinya aku. Oh, baik, mas. Baik. Lebih baik, masnya ini tunggu di luar, di gerbang. Kalau perlu, mas tidur-tiduran di gerbang, enggak ada masalah bagi kita. Tetapi jangan mengotori teh rumah saya, mas. Iya, iya, iya. Kak, satu lagi ya. Wah, laki ini bawa boneka kecil kayak gini. Emang dipikirnya Fina itu anak kecil yang kamu itu bawa boneka kayak gini? Kalau anak kecil, pantas dibawain boneka kayak gini nih, simpen ya. Nih, disaku kamu. Pantas kalau bawa boneka kayak gini. Karena anak kecil. Kalau udah orang dewasa, apalagi mau menjadi calon istri kamu, bawahnya itu emas segudang. Boneka ini hanya sebuah cindera mata aja. Kalau mahar ya nanti. Tapi aku boleh nungguin Fina kan disini. Kamu denger enggak telinganya? Kamu denger enggak telinganya? Aku bilang kamu itu tunggu di luar. Jangan kotori halaman saya. Betul. Silahkan tunggu di luar. Fina disini nih kehidupannya sederhana. Sama dengan kamu. Iya. Kamu udah pantas dengan dia kehidupannya. Lebih baik kamu. Kamu udah cocok sama Fina. Bawa aja itu Fina. Bawa. Bawa pulang kamu. Kak. Kira-kira berapa lama lagi Fina pulang? Kalau pastinya seberapa lama kita enggak tahu. Yang penting kamu tunggu aja dulu di depan rumah kita. Tunggu sampai Fina itu datang mau 10 jam, 24 jam, bahkan 1 minggu pun. Silahkan tunggu di depan. Saya minta tolong sama emasnya. Sebelum kamu ketemu Fina. Fina kan masih banyak pekerjaan disini. Masih ngepel. Masih cuci baju. Sepatu. Saya harus bersihkan karena saya ada acara sekarang. Yaudah. Jangan ganggu Fina terlebih dahulu. Jika Fina udah selesai dengan urusan-urusannya di rumah sini. Baru kamu saya izinkan bertemu sama Fina di luar gerbang. Cocok. Sudah, sudah. Saya pergi. Sana lekas. Jangan lupa itu tutup pintu gerbang. Kak. Amit-amit ya namanya Fina itu nanti. Nanti itu jadi hidupnya sederhana. Nyuci ngepel. Lo gak mau. Yang itu Fina. Yang jelas kan Ibu Irma itu sangat kaya. Hei. Kamu itu gerbang itu. Cepat-cepat. Tutup. Masih berdiri di situ sih kan. Oh iya ada. Ingat ya kamu tunggu di sini saja. Jika Fina udah datang ke sini. Jangan kamu. Jangan kamu ajak ngobrol dulu. Biar dia selesaikan dulu urusan rumah. Baru dia menemui kamu. Iya. Baru kamu itu ketemu sama dia. Iya. Yang keras dong. Iya gitu. Besar miskin ya no. Yuk. Eh. Jangan dibuka gerbangnya. Iya. Sudah ya mas. Iya. Oh. Ini keluarga yang mama jodohkan terhadap aku. Rasanya mereka tidak menghormati aku. Mereka juga mengusir aku. Ya ya ya. Terus. Aku buat jadi penasaran. Sama wanita. Yang mereka sebut Fina itu seperti siapa. Jelas-jelas. Foto yang mama kasih terhadap aku. Wanita itu. Aku tunggu aja di sini. Untung aja masih kebagian sisa sayur-sayur. Tapi untuk bahan masakan yang lain kan udah habis semua. Gimana ya? Gak apa-apa deh. Yang penting hari ini masih ada lauknya untuk makan. Semoga aja gak dimarahin lagi sama kakak. Masak dulu. Abis masak langsung bersih-bersih. Loh. Kamu kok ada di sini? Ngapain? Lagi nungguin calon tunanganku. Calon tunangan? Hmm? Oh. Mau ketemu sama kak Fina. Kak Fina ada di dalam. Sama kak Ovi. Bukannya kamu yang namanya Fina. Bukan. Aku putri. Sejak kapan nama aku jadi Fina? Jadi Fina ada di dalam? Iya, iya. Yaudah, aku masuk juga ya. Emang habis tadi gak ada orang ya? Ada sih. Tapi katanya Fina keluar lagi belajar. Kukira kamu Fina? Enggak, bukan. Yaudah. Ya aku tahu nama kamu putri kan? Yaiya, karena aku barusan udah bilang. Ya siapa tahu kepanjangan kamu namanya Putri Fina. Eh, ngaco aja yuk masuk. Ayo. Eh, tungguin. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku tadi di warung cuma kedapetan sayur aja. Putri, siapa yang nyuruh lelaki ini itu masuk ke rumah kita? Siapa yang nginjinin? Iya, aku kak. Katanya mau ketemu sama kak Fina. Kak Fina kan di dalam. Kenapa sih? Kan tamu harus dibawa masuk, kak. Putri, dengerin kakak ya. Kamu itu harus bilang namanya itu Fina. Kakak gak mau kalau punya calon tunangan yang modelanya kayak dia. Dia itu cuma bawa boneka kecil ke sini. Kak, gak bisa gitu. Kak nama aku putri, bukan Fina, kak. Kan yang namanya Fina kakak, bukan aku. Putri, dengerin kakak. Di sini, yang berkuasa adalah kakak. Kamu harus nuruti semua kemauan kakak dan kak Fina. Kamu harus mengakui dan mengikuti perintah kak Fina. Betul. Ini yang namanya Fina yang mana sebenarnya? Mas, Fina yang sebenarnya adalah gadis yang ya ini, mas. Iya, yang membawa sayur ini. Membawa sayur-sayuran ini, mas. Oh, jadi dia ini adalah Fina. Benar sekali, mas. Kalau gitu, biar aku bawa pulang ya. Silahkan, silahkan, mas. Silahkan bawa saja adik Tiri yang gak berguna ini, mas. Iya. Saya benar-benar tidak menyukai adik yang satu ini, mas. Betul, kita gak butuh kamu pun. Karena apa? Karena kamu di sini itu cuma Tiri, bukan sekandung. Dan rumah ini adalah milik kita berdua sekarang. Tapi baik, kamu ikut aku aja. Agar hidupmu tidak tersiksa di sini. Agar hidupmu tidak menjadi seorang pembantu di sini. Tapi aku gak bisa ninggalin rumah ini. Ini peninggalan ayah. Kita urus nanti. Aku gak akan biarkan hak kamu diambil oleh orang lain. Termasuk kakak Tiri kamu itu. Satu lagi, Putri. Kamu gak usah bawa apa-apa Kalau memang kamu cuma keluar dari rumah ini, Silahkan kamu keluar tanpa tangan kosong. Ingat. Kita berdua ini telah benar-benar Tidak menginginkan kamu di sini. Kamu hanya sebagai beban di rumah sini. Tapi kak, masa aku gak boleh bawa baju aku sih, kak? Udah. Baju kamu tuh baju jelek. Baju kamu tinggalin aja di sini. Aku akan belikan semua baju yang kamu inginkan. Ya udah. Aku ikut kamu. Kalau memang kamu bisa bikin aku bahagia. Dan tepatin janji kamu. Rumah ini gak akan jadi milik mereka. Janjiku yang terbaik. Jangankan cuma baju. Mobil. Rumah mewah. Akan aku turutin dan akan aku penuhin kebutuhanmu. Aku gak butuh. Aku cuma butuh kebahagiaan aku. Masih gak mau apa di sini? Cuma itu aja. Udah. Kalian berdua pasangan yang benar-benar miskin dan tidak berguna lagi. Mendingan kalian pergi dan angkat kaki dari rumah ini. Iya, kak. Aku akan pergi dari rumah ini. Dan ini hari terakhir aku mengerjakan semua pekerjaan rumah yang ada di rumah ini. Dan untuk selanjutnya, silahkan kakak masak sendiri. Silahkan kakak membersihkan rumah sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Dan ingat kak, jangan pernah menyesali perbuatan kakak-kakak sama aku hari ini dan kemarin. Aku udah cukup sabar. Silahkan masak sendiri. Oh iya? Yaudah. Cuma masak sayuran kayak gini. Ini masakannya gampang. Tergi. Sabar. Iya. Semua ujian. Pasti ada ikmanya. Kakak masih belum selesai ngomong. Mau apa lagi sih kak? Aku udah gak ada di rumah ini lagi setelah ini. Masih mau apa lagi? Sini. Kakak kasih tau sama kamu. Rumah ini bukan punya kamu. Ingat. Rumah ini bukan punya kamu. Dan rumah ini bakalan dialihnamakan sama K.O.V. Jadi rumah ini itu punya K.O.V. Silahkan. Kamu tidak punya hak apapun di dalam rumah ini. Dan silahkan kamu pergi sejauh-jauh mungkin. Karena kakak udah mau ngeliat wajah kamu. Iya kak. Iya. Aku akan pergi tanpa kakak suruh. Dan rumah ini silahkan kakak alihnamakan. Kalaupun itu bisa. Tanpa persetujuan aku. Semua itu gak akan bisa terjadi. Jadi jangan pernah bermimpi. Kalau rumah ini akan menjadi milik kalian berdua. Tanpa ayah aku. Kalian berdua udah jadi gembel. Eh. Mulut kamu dasar kurang ajar ya. Pergi dari sini. Sekarang juga ngapain masih berdiri di depan rumah aku. Pergi. Kita masih nunggu jemputan di sini. Hah? Pasti nunggu jemputannya itu beca. Naik beca. Sudah tunggu aja. Naik dong. Beca. Kalian tunggu aja. Jemputan kita. Itu bukan beca ataupun andong. Maco. Mas. Wah. Jemputannya udah datang. Ini mobil yang ketemu aku tadi. Berdoa apa? Ya aku berdoa. Semoga suatu saat nanti aku bisa bahagia. Bisa punya mobil bagus sama boneka-boneka yang ada di depan mobil itu. Ya udah. Boneka ini mungkin terlalu kecil buat kamu. Tom. Turunkan semua bonekanya ya. Ya pak. Sabar ya. Loh. Bonekanya semua yang di belakang itu punya kamu. Lah. Ini beneran. Serius? Serius. Ya Allah. Sih. Doa aku langsung terkabulkan ya. Nih. Hah? Mau dipegang semua? Sini. Ini punya aku semua. Sudah bisa. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Dan mobil ini buat kamu. Ini serius punya aku mobilnya? Serius? Wah benerlah ya Allah. Aku bantuin pegangin. Biar nggak susah. Makasih banyak ya. Aku punya boneka. Senang banget. Akhirnya. Ya udah putri. Kita pulang aja ke rumah ya. Nggak. Nggak bisa lagi tuh. Ya sebenarnya apa yang terjadi? Bos saya masih belum selesai mom. Diam kalian. Kamu yang diam. Kamu nggak tau apa-apa. Kamu diam. Kamu ini Ferry kan? Ferry tuh mau dijodohkan sama yang namanya Fina. Bukan putri. Kenapa sekarang yang dapet semua ini malah perempuan ini? Ini semua kan permainan kamu. Dan kakakmu juga. Kita bisa jelasin. Kamu tadi tidak mengakui nama kamu Fina. Dan kamu bilang putri ini yang namanya Fina. Aku turutin permainan kamu dan kamu. Iya. Tapi aku sudah tahu dari awal bahwasannya yang namanya Fina adalah kamu. Tapi yang lebih cocok mendampingi diriku. Ya iyalah putri. Kamu terkejut kan? Kalau aku mengikuti permainan kalian berdua. Iya kan nggak gitu konsepnya. Konsepnya kamu tuh datang ke sini bawa boneka kecil. Nggak bawa apa-apa. Tahun-tahunnya kamu sekarang bawa mobil. Bawa boneka besar. Dua. Kalau kayak gini beda ceritanya dong. Beda cerita apa? Iya kan aku tuh ingin memperbaiki ekonomi aku. Ekonomi keluarga aku. Meskipun ekonomi keluarga aku udah dibilang cukup tinggi. Tetapi aku itu ingin lebih tinggi. Bukan nggak mau menerima mobil. Tapi pikiran kalian itu sangat licik. Aku tidak mau berurusan dengan orang-orang licik seperti kalian ini. Udahlah kak. Kalian mau ngapain lagi? Semua ini dari awal kalian yang merangkai ceritanya. Kak Fina juga nggak mau ngakui kan sebagai Kak Fina. Aku yang dikambing hitamkan di sini. Dan sekarang. Aku udah dapet kebahagiaan aku. Dan kakak masih mau merampas juga kebahagiaan aku. Seharusnya. Kalian itu sadar diri. Bahwasannya. Dek Putri. Kalian sendiri yang berulang. Kalian sendiri yang menerimanya. Adikku tercinta. Bisa kan. Bisa jelasin kepada mas ini. Iya. Agar bisa menerima. Nggak bisa. Udah cukup kak. Aku udah cukup sabar kak selama ini. Kalian memperlakukan aku sebagai pembantu di rumah aku sendiri. Aku diem. Aku terima semuanya kak. Aku kurang apa sih sama kalian? Sekarang. Aku udah dapet kebahagiaan aku. Kalian juga masih mau merampas. Kalian mau memperbaiki ekonomi kalian. Kalau kalian mau memperbaiki ekonomi kalian. Kerja kak. Jangan cuma bisanya itu jadi parasit. Jangan jadi benar lo di hidup orang lain. Kakak enggak malu. Udah. Cowok enggak punya kerjaan. Sabar, sabar. Sabar. Kalau kamu marah-marah. Nanti kamu dari tinggi loh. Selesaikan masalah. Dengan kepala dingin. Jika kamu menggunakan kepala dengan panas. Masalah itu. Kamu nanti akan mengambil keputusan yang salah. Biarkanlah orang-orang seperti mereka ini. Mendapatkan ganjarannya. Dan satu hal lagi. Rumah milik kamu. Dan hak kamu. Dan hak orang tua kamu. Maksudku almarhum orang tua kamu. Akan tetap menjadi milik kamu. Akan tetap di tangan kamu. Dan mereka. Akanku tendang. Nanti akan aku sampaikan ke pengacaraku. Agar dia itu mengurus semua-semua hak kamu di sini. Terima kasih banyak ya. Dan untuk perlakuan mereka. Mereka bisa dijebloskan. Kamu mau mereka jadi dijebloskan? Jangan. Jangan seperti itu dong. Kayaknya cukup mereka keluar dari rumah ini aja. Oh gitu. Kenapa? Kamu kan sudah cukup. Cukup tersiksa di sini. Aku pikir kalau mereka dijebloskan. Mereka masih bisa tidur dengan enak. Mereka masih bisa makan. Tapi kalau mereka keluar dari rumah ini. Belum itu mereka dapat tepat tinggal. Jangan seperti itu. Oh gitu ya. Ternyata. Kamu ingin mereka itu tidak punya apa-apa. Dan tidak bisa makan. Oke. Akan aku pastikan. Mereka itu tidak punya apa-apa sama sekali. Dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Maupun mereka mau melamar pekerjaan dimanapun. Aku pastikan. Mereka itu akan ditolak. Aku sebenarnya cuma ingin. Memberi pelajaran sama kakak. Biar kakak itu. Mau bekerja keras. Kerja banting tulang. Untuk mendapatkan uang. Put. Kamu tidak kasihan sama kakak. Kakak itu perempuan. Kalau kakak nanti tinggal. Tidur di kolong jembatan. Gimana? Yang pasti itu kedinginan. Dan kakak juga tidak bisa kerja. Masa kakak tidak bisa. Nyuci kakak yang tidak bisa. Tolong kakaklah. Kakak benar-benar minta maaf. Sudah. Tidak usah dengarin omongan mereka. Sebentar. Tadi mereka sudah menghina orang tua aku. Kalian tadi kan menghina orang tua aku kan. Kenalin. Aku anaknya Bu Irman. Yang kalian tuduh miskin. Iya. Sudah tahu. Kalau kayaknya. Yang kalian tuduh melarat. Maksud kami bukan. Kalian masih mau menghinai buku? Tidak. Tidak. Jadi kita minta maaf saja ya. Kita minta maaf. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Kita benar-benar menyesat atas perbuatan. Dan kita berdua mas. Iya. Kami tidak ingin berurusan dengan keluarga Ibu Irma lagi. Tapi secara tidak langsung. Kalian sudah membuat masalah dan urusan dengan saya. Dan kalian juga sudah bermain-main dengan saya. Permainan kalian cukup bagus. Cukup menghibur. Dan terima kasih. Karena permainan kalian aku bisa menemukan sangan hidup saya. Mas tolonglah mas terima adik saya. Aku terima adik kamu. Dia kan juga adik kamu kan. Tapi dia adik tiri mas. Saya tidak peduli. Entah dia adik tiri maupun adik kandung. Yang penting dia sangat cocok untuk menjadi pasangan hidup aku daripada adikmu yang satu ini. Dan kalian tunggu aja. Permainanku baru dimulai. Selamat tinggal. Ini aset buat kalian. Yaudah yuk. Kak. Kakak harus merubah sifat kakak. Jangan lagi seperti ini. Hidup gak selamanya bisa diatur kak. Semua ini harus menjadi pelajaran buat kakak. Untuk hidup kedepannya menjadi lebih baik. Kalau kakak bisa merubah sifat kakak. Aku akan bantu kakak selanjutnya. Hei tindak. Masihkan di sana. Kau anggapkan rindumu hanya untukku. Yee yee yee. Aku mencintaimu. Seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah. Meski mentari tak menyinari. Yee yee yee. Aku mencintaimu. Seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah. Meski mentari tak menyinari. Yee yee. Woow. 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 Terima kasih telah menonton